Ya pemirsa, pendistribusian logistik pemilu akan dilakukan oleh KPU Tanju Jabung Barat Hamin 3 sebelum penceblosan atau pada tanggal 12 Februari mendatang. Dalam pendistribusian logistik pemilu, KPU Tanju Jabung Barat akan mendahului kecamatan yang jauh. Hal ini dibenarkan langsung oleh Ketua KPU Tanju Jabung Barat, MRUM. Pelaksanaan pemilu 2024 untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi Jambi dan DPRD Kabupaten Kota segera dilaksanakan pada 14 Februari serentak dilakukan se-Indonesia. Berbagai upaya untuk menyukseskan pemilu damai telah dilakukan KPU Tanju Jabung Barat sebagai penyelenggara. Sesuai tahapan seperti memastikan TPS aman hingga kepada pendistribusian logistik pemilu. Ketua KPU Tanju Jabung Barat, MRUM menegaskan, ketika ditanya agenda, dalam waktu dekat ini pihaknya dalam persiapan untuk distribusi logistik ke 1020 TPS yang tersebar di 13 kecamatan. Nantinya, Hamin 3 jelang pencoblosan 14 Februari mendatang, KPU Tanju Jabung Barat optimis distribusi logistik tiba di tempat pada 12 Februari. RUM menambahkan, terdapat beberapa kategori yang dipetakan KPU dalam distribusi logistik pemilu. Ada pun kategori yang dimaksud yakni, terdapat kategori jauh, sedang, dan dekat. Namun tetap diutamakan kecamatan yang jauh di antara kecamatan Renah Mendaluh, Muaropapalik, dan Batang Asam. Sedangkan antisipasi musim penghujan, pihak KPU jauh-jauh hari telah melakukan mapping. Dan di sini PPK memastikan posisi gudang logistik di kecamatan dipastikan aman atau tidak ada rembesan air maupun banjir. Terkait dengan distribusi logistik, Alhamdulillah kita sudah membuatkan Hamin 3 yang kita mengambilkan sini, logistik kita sudah menghasilkan. Itu sudah masuk ke yang jauh betul ayah? Iya, nanti kita kategorikan yang nanti ada yang terjauh, yang sedang, yang dekat. Jadi kita utamakan itu yang terjauh, seperti DAPI 3, DAPI 4, ya. Kebairan Nama Dalu, Batang Asam, itu kan, Muaropapalik, itu kita ketahulukan, ya kan. Di tanggal 12 itu mungkin sudah kita geser ke sana. Berarti untuk di, itu itu diletakkan di kantor camat, ya? Setiap boh, logistiknya? Iya, kita, nanti kalau kita yang terdizimiskan, kita ke kantor camat. Aduh dah antisipasi ini kan musim penghujan ini untuk, supaya kayak mana gitu, ini untuk, supaya aman kotak suaranya. Sudah diprediksi tidak ditaruh di, supaya tidak seperti apa, nanti ke desa-desa yang jauh gitu? Oh iya, kita jauh-jauh hari kita sudah mapping, ya. Kita sudah, sudah perlu beritahuan ke teman-teman kita BPK untuk mengimpetarisir gudang-gudang. Alhamdulillah, laporan dari teman-teman di bawah, untuk posisi gudang logistik di tingkat kecamatan itu posisi nyaman. Untuk distribusi masih seperti biasa, nggak? Untuk penggudan. Jadi kita dari 13 kecamatan, ya, kita mungkin ada 2 kecamatan yang kita menggunakan jalur air, ya. Lebih lanjut, Emru menambahkan, dari 13 kecamatan yang ada dilakukan distribusi logistik pemilu, setidaknya terdapat 2 kecamatan dalam pendistribusian logistik menggunakan jalur air atau laut, yakni kecamatan Seberang Kota dan Kuala Betara. Meskipun demikian, logistik yang menggunakan jalur laut dipastikan aman hingga menuju tempat gudang logistik kecamatan. Surya Kurniawan, Jek TV melaporkan. Selamat menikmati.